PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Rosary Dialagrimonia atau yang biasa dipanggil Ea adalah sosok anak bangsa yang istimewa. Dalam usia yang sangat muda, Ea sudah mahir mainkan piano, viola dan menyanyi. Karena prestasi dan kemampuannya, Ea mendapat julukan pianis dan violis jenius yang dimiliki Indonesia. Dengan talenta yang dimilikinya, Ea agaknya leluasa mengembangkan bakatnya menjadi seorang musisi serbabisa yang menjanjikan di masa depan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tunjukin aja kalau aku, mah aku bisa ini bisa, bisa manjala, bisa manjar, bisa nyanyi gitu. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Memang caranya mengikut-ngiketin lagu-lagu yang aku udah bisa aja gitu. Kalau mau nyanyi, mungkin dari kecil dia memang suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalnya viola itu, aku tertarik sama yang atasnya itu, yang school itu, kayak rumahnya siput. Nah kalau piano, kalau piano itu kan alat musik dasar ya. Pada usia yang sangat muda, Ea sudah banyak meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Di antaranya tahun 2002, Ea menyebut juara pertama Pesta Musik Yamaha 2002, kategori ansambel tingkat wilayah Jawa Barat. Tahun 2003, Ea berhasil menggelar konser tunggal bertema Citra Anak Berbakat dan meraih juara pertama Shibiko Music Competition Jakarta. Tahun 2004, Ea berkesempatan tampil dalam pembukaan Eleven Asian Congress of Neurological Surgeon di Hotel Konrad Nusa Dua, Bali. Dan tahun 2005, Ea beraih juara keempat dalam International Music Festival Genesis Musicalis Bukares di Romania untuk kategori umur 10 tahun. Harus belajar terus dan harus, ya bukan mencuri gitu, tapi mungkin mengambil sedikit-sedikit, apa ya, imun dari orang lain yang diberikan, apa ya, kepada kita gitu. Kalau misalnya disiplin itu memang harus, ya barang juga harus menjalankan disiplin itu dengan baik. Dengan prestasi yang diraihnya di berbagai festival bergensi, mengantarkan Ea sering tampil dengan para musisi dan artis Indonesia ternama. Antara lain, Ea pernah tampil bersama Sherina, Fina Panduinata, Elva Singers, Padi, dan duet dengan maestro violis Idris Sardi di Istana Negara. Selain itu, Ea juga banyak tampil di layar kaca menunjukkan kemampuannya yang mempesona. Sebagai pemain biola, piano sekaligus penyanyi, Ea selalu menjalannya dengan penuh kesungguhan dan riang gembira. Cukup jenius sekali, dia dapat menguasai teknik biola atau permainan biola seperti sekarang ini gitu. Jarang sekali anak-anak seusianya atau bukan bisa dibilang, tidak ada mungkin ya, atau seribu satulah anak-anak seperti dia itu. Yang bisa dengan umur sekarang ini, dia bisa menguasai jenis-jenis lagu-lagu seperti Mozart, Beethoven, Bach. Demikian juga dia membawakan lagu-lagu konserto ya. Dan yang lebih hebat lagi, dia soalnya mempunyai bakat seorang solis gitu ya, dibanding seorang kita belajar biola yang istilahnya orkestra gitu ya. Dia beda dia, dia mempunyai talenta seorang solis. Ya untuk sosial dia, dia mempunyai potensi yang sangat besar, dia punya kuping yang bagus, dan punya sense of music yang natural gitu ya. Jadi nggak cuma technically gitu, tapi juga artistiknya juga dia sangat kuat. Ya saya rasa termasuk yang anak yang dapat berkonsentrasi cukup panjang gitu. Artinya karena motivasinya cukup baik, baik malah ya. Baik sekali jadi dia, ya istilahnya tidak terganggu gitu. Itu kalau memang kita kadang-kadang, apa namanya, les atau membahas sampai lebih dari sejam, setengah jam. Yang biasanya anak, mungkin anak seusia ya, ya 40 menit juga udah capek gitu biasanya. Meski berusia muda, musik seakan sudah menjadi bagian hidup Ea sehari-hari. Bersama ibunya Carolina yang juga seorang pianis, Ea menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermusik. Mewarisi bakat ibunya, Ea yang punya rasa percaya diri tinggi dalam bermain biola, semakin memantapkan dirinya sebagai salah satu musisi anak yang punya kemampuan menakjubkan. Dengan beribu wajah pulaunya, amboi jantung dia. Kemampuan Ea agaknya tidak terlepas dari peranan guru-guru musik yang membimbingnya. Dukungan orang tua dan fasilitas yang diberikan pada Ea memungkinkan dirinya mengembangkan bakatnya. Sejak usia muda, Ea yang saat ini duduk di kelas 4 sekolah dasar Santo Yusuf I Sukajadi Bandung, berkesempatan belajar pada musisi-musisi terkemuka seperti Daniel Kesuma, Iswargya R. Sudarno, malahan Ea juga mendapat private class biola dari Profesor Ikuyo Nakamura dari Jepang, yang makin mengasahkan terampilan bermain biola. Ayo terkenal di mana-mana, besoknya sekarang ya. Yang menonjol dari dia adalah kecepatan membaca dan mengenal bentuk-bentuk dari struktur dari musik itu sendiri. Karena dia memang mucih pasirnya yang besar ya, dia cepat sekali belajar gitu. Cepat sekali perkembangan. Dia sangat suka sekali dengan biola. Dia sangat memperhatikan. Sehingga semua yang saya berikan, itu dengan mudah oleh dia, oleh Ea diterima gitu loh. Saya tidak perlu bekerja keras. Harus merayu dia biar ayo pegang biola. Tidak perlu saya. Dia sudah mau sendiri. Memang sudah mungkin suka sekali dia dengan violin gitu. Jadi dia belajar alat musik itu karena dia suka. Dan karena dia cinta kali ya. Di situ awalnya, seseorang belajar instrumen itu bisa sukses gitu loh. Kunci menjadi sukses itu. Kalau dia beda, punya rasa tanggung jawab gitu ya. Jadi kalau memang waktunya latihan, ya latihan gitu. Meskipun istilahnya dia kalau lagi bete, sambil cemberut juga, tetap aja dia harus latihan gitu. Roseri Diela Grimonia, atau yang biasa dipanggil Ea, lahir tanggal 21 April 1995 di Bandung dari pasangan Heri Setiono Dik Dewa Garlanda dan Karolina. Tumbuh dalam keluarga musisi, sejak kecil Ea sudah menunjukkan ketertarikannya pada musik. Umur 3 tahun, Ea sudah senang bermain-main piano dan mulai bisa menebak nada. Dan usia 4 tahun, Ea mulai belajar piano pada ibunya yang juga mengajar piano dan mengikuti kursus musik di luar rumah. Menginjak usia 5 tahun, Ea juga menunjukkan minatnya yang besar untuk belajar biola. Awalnya tuh sebenarnya dia suka nyanyi. dia suka nyanyi, lalu saya ikutin les nyanyi dulu. Ternyata berkembang. Setahun kemudian dia sudah bisa main piano, terus dia coba main piano sambil nyanyi, bisa lagu B2NB saat itu. Dan anaknya emang senang musik. Jadi begitu dia suka ke toko musik, dia lihat biola. Mak, ini apa? Ini biola gitu. Lucu ya hitunya kayak si put. Gitu kata dia ujungnya. Terus suaranya kayak apa suaranya? Kebetulan saya punya banyak CD-CD musik, saya dengerin suara biola tuh kayak gini. Wah indah ya suaranya ya. Aku pingin dong belajar dong. Gitu. Jadi jadilah dia belajar biola juga. Itu Ea umur 2 tahun. Saya penggemar, apa namanya, Neri Picasso. Dan waktu saya mendengarkan Neri Picasso itu, Ea ikut mendengarkan, lalu dia menirukan, termasuk dalam bahasa Italinya, intonasinya. Saya kaget luar biasa bahwa anak seusia 2 tahun ini ternyata dengan kemampuan verbalnya, mampu menirukan Neri Picasso yang orang lain mungkin saat itu bahasa Inggris yang lebih familiar. Jadi ini bahasa Itali, tapi dia mampu menirukannya dengan baik. Jadi lalu saya berpikir bahwa inilah momen, ini Ea memang mempunyai pakat yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Ea sudah berani tampil di depan publik, diringi Elvas Children Choir menyanyikan Beauty and the Beast sambil bermain piano. Ea pun aktif mengikuti konser pembukaan cabang-cabang baru Elvas Music Studio. Sejak itu, Ea semakin banyak mendapat tawaran untuk mempertontonkan kemampuannya mengisi jingle iklan dan tampil di berbagai acara televisi, konser amal, dan festival. Dengan kemampuannya yang memikat, Ea semakin sering mendapat penghargaan dalam berbagai kejuaraan musik di daerahnya, maupun di tingkat nasional. yang pertama kali itu waktu Ea umur 4 tahun, saat itu dia nyanyi lagu reflection-nya Christina Agulera, itu umur 4 tahun di acara Amal Lion Club lalu acara-acara selanjutnya bergulir saja. Terus kalau event lomba, itu pertama kali Ea ikut Yamaha, festival Yamaha. Di situ kategori ensemble dia meraih juara satu. Sebagai musisi muda, Ea mencengangkan publik musik Indonesia. Pada umur 8 tahun, Ea sudah leluasa membawakan 19 komposisi klasik dan kontemporer dengan menampilkan ketiga bakat Ea dalam bermain piano, biola, dan olah vokal. Ea yang semakin populer pun mulai tampil dalam berbagai acara internasional. Di antaranya, Ea pernah tampil dalam pembukaan 11 Asian Congress of Neurological Surgeons di Bali. Dan puncaknya, tahun 2005 Ea sukses mengukir prestasi dalam International Music Festival Genesis Musicalis Bukares di Romania. Meski berusia muda, Ea yang bercita-cita menjadi musisi sudah pandai membagi waktunya. Ea tahu kapan harus belajar, bermain, dan menjalani aktivitas musiknya. Selain berlatih piano, biola, dan bernyanyi, Ea juga giat belajar dan tetap mendapat ranking di sekolahnya. Dengan disiplin tinggi, Ea selalu bisa mengerjakan semua kegiatannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ea adalah Allah air yang mengalir Oh sungguh indahnya. Aku gak pernah punya kesulitan. Jadi, abis pulang sekolah, ngejoin PR ya, sambil nunggu dijemput. Abis dijemput, di dalam mobil aku makan. Sampai rumah kan udah abis. Tinggal mandi, terus abis itu mungkin PRnya udah selesai, atau kalau misalnya belum selesai, tinggal dikit lagi. Dikerjain dulu, diselesain. Nanti kalau misalnya ada waktu gitu, main dulu sama adek gitu. Baru latihan gitu. Kalau sekolah memberi dukungan untuk Ea, jadi kalau Ea ada acara, ada event kemana, misalnya seperti ini Ea, ada reguler pergi ke Jakarta setiap dua minggu sekali, itu kan harus bolos ya. Itu sekolah memberi dukungan, jadi sekolah membolehkan, kalau ada ulangan, dia bisa ikut susulan gitu. Dan tapi kalau untuk sehari-harinya, sementara ini, Ea masih bisa membagi waktunya, karena dia belajar sebentar aja, sudah bisa untuk ulangan besoknya gitu. Dan PR-PR gitu juga, dia bisa kerjakan dengan cepat gitu. Jadi dia masih punya banyak waktu untuk bermain dan istirahat. Ini hanya sebuah permainan, ada yang kalah dan yang menang. Ea yang bisa menyanyi, bermain piano dan biola, dikenal sebagai pribadi yang polos dan menyenangkan. Di lingkungan teman-temannya, Ea selalu tampil sederhana dan suka menolong. Selain itu, Ea juga dikenal pandai membagi waktu bermain. Meski punya banyak bakat, Ea yang cerdas selalu bisa meluangkan waktunya bermain sepak bola yang menjadi kegemarannya. Janganlah menangis, wahai kawan-kawan. Gak sombong, polos gitu. Simple orangnya, gak macem-macem. Baik, suka nolong, gak beda-bedain teman, semua sama gitu. Familiar dan Ea tetap ramah. Sebagai anak-anak, dia juga tetap mempunyai banyak teman, bahkan istilahnya mereka mempunyai geng gitu ya. Dengan ya mungkin mau menyaingin geng yang lain. Itu saya dukung sekali emang itu anak-anak pada yang kebanyakan. Mengenai Ea yang sekarang juga cukup dikenal, ya itu juga karena mungkin Ea mempunyai kesempatan untuk tampil di umum. Ya ini, Ea itu, makanya itu saya katakan luar biasa lah. Disipin. Untuk anak-anak umur 10 tahun, itu saya heran ke disitu. Dia tetap seminggu sekali dia pergi ke Jakarta untuk latihan saja. Dia ikut, ikut, jurut orang tuanya. Sudah membantah. Keberadaan orang tua agaknya menjadi pemacu semangat Ea untuk terus belajar dan berlatih. Berkumpul dan berdiskusi bersama kedua orang tua dan adiknya menjadi kebiasaan Ea di rumah. Meski sibuk dengan aktivitas sekolah dan musik, Ea tidak pernah melewatkan makan malam bersama keluarganya. Dengan kebersamaan itu, Ea tumbuh dan berkembang sebagai anak yang optimis menatap masa depannya. Dukungan orang tua, guru, dan komunitas musik Indonesia agaknya memantapkan Ea menjadi musisi terkemuka. Bakat itu ada kadarnya. Jadi ada yang berbakat, ada yang berbakat sekali. Selama saya mengawal pertumbuhan Ea, saya melihat memang dia memiliki bakat yang luar biasa. Kami sebagai orang tua juga harus memberikan dukungan yang lebih daripada rata-rata. Kalau memang dia senang di musik dan emang dia mau menekuni bidang musik itu, harapan saya dia cuma, dia bisa berhasil. Kalau bisa di dunia internasional, dia juga bisa berhasil, bisa membawa nama bangsa dan negara. Harapan aku ya, aku ingin aku bisa berhasil dan bisa menunjukkan ke semua orang. Kalau bahwa Indonesia itu enggak hanya bencana alam saja, tapi ada yang lain. Meski berusia muda, Ea sudah memberikan yang terbaik untuk diri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Sebagai musisi cilik yang membanggakan, Ea yang punya kemahiran beragam dalam bermain piano, biola, dan menyanyi, punya kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang. Dengan pencapaiannya selama ini, Ea termasuk salah satu permata bangsa yang layak dibanggakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara ini dipersembahkan oleh Program Bimbingan Anak Sampurna.